Presiden Ukraina Baru-baru ini, Kepala Wagner Yevgeny Prigozhin membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai Presiden Ukraina pada tahun 2024. Diketahui Wagner merupakan kelompok kentara bayaran yang bersekutu dengan Rusia. Prigozhin melontarkan pernyataan itu dalam sebuah video yang lokasi pembuatannya dirahasiakan. Ia tampak mengenakan perlengkapan tempur di tengah bunyi ledakan senjata. Dalam pernyataannya, Prigozhin mengaku memiliki ambisi untuk terjun ke dunia politik. Ia ingin mewujudkan keinginannya tersebut dengan mencalonkan diri menjadi Presiden Ukraina. Jika terpilih, Prigozhin memastikan bahwa Ukraina akan baik-baik saja. Pernyataan itu muncul di tengah isu persepteruan antara grup Wagner dengan Rusia. Wagner mengeluh karena tidak dipasok amunisi oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Padahal, kelompok kentara bayaran itu sedang berperang melawan Ukraina untuk memperebutkan kota Bahmut. Terkait beredarnya video tersebut, penasihat urusan dalam negeri Ukraina Anton Gerasenko angkat bicara. Menurutnya, keinginan Prigozhin menjadi Presiden Ukraina hanya untuk mengalihkan perhatian dari ambisi politiknya di Rusia. Gerasenko menyebut bahwa Prigozhin sebelumnya bermimpi menjadi penerus putih.